Kementerian Perhubungan Kementerian Perhubungan di Jakarta sempat mencemaskan para pengendara ojek online karena tidak dapat menarik penumpang. Hal ini sesuai aturan PSBB yang melarang mereka beroperasi. Untuk meluruskannya, Kementerian Perhubungan resmi menerbitkan aturan yang memperbolehkan pengendara ojek online menganggut penumpang. Dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 18 tahun 2020 ini, sepeda motor pribadi, ojek pangkalan, dan ojek online diperbolehkan menganggut penumpang saat PSBB asalkan tetap mengikuti protokol kesehatan. Kemudian dari aspek kolek sosbuk hankamnya, dari tentu khusus ekonomi, ekonomi kerakyatan, ekonomi ojek pangkalan, ekonomi saudara-saudara kita yang diojol, ini tentu dengan sungguh-sungguh, Peraturan Perhubungan Transportasi ini juga wajib hukumnya mengakomodasikan. Tapi sepanjang protokol-protokol itu jangan diabaikan. Penerbitan Permenhuk tersebut disambut baik oleh sebagian pengumudi ojek online di Jakarta. Namun, ada yang mengaku sulit untuk memenuhi persyaratan protokol kesehatan tersebut. Di antaranya, pengumudi wajib melakukan disinfeksi kendaraan dan perlengkapan sebelum dan sesudah digunakan. Selain itu, pengumudi wajib menggunakan masker dan sarung tangan. Meski perusahaan penyedia jasa akutan online memfasilitasi penyediaan masker dan sarung tangan secara bergiliran, sejumlah pengumudi ojol mengaku kesulitan untuk terus memenuhi persyaratan Kemenhub. Mereka meminta pemerintah menyediakan kelengkapan peralatan tersebut. Kalau memang dari pihak pemerintah menyiapkan, setuju-setuju saja. Tapi kalau kita untuk modal sendiri, berat, sangat berat untuk sekarang ini. Dengan Permenhub nomor 18 tahun 2020 tersebut, pengumudi ojol juga dilarang berkendara jika sedang menderita sakit atau suhu badannya di atas normal. Tim Liputan, CNN Indonesia. Selamat menikmati. Selamat menikmati.